Ya, pokoknya, status keluarga negara Bupati Sabu Raijua terpilih, Orion Riwukore, akan dicabut. Jika Kementerian Hukum dan Hal mencabut status WNI-nya, maka Orion batal jadi Bupati. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah pilkada di Indonesia. Pesaing Orion Patriot Riwukore di pilkada Sabu Raijua NTT pasangan Niko Demus dan Yohanis. Melalui kuasa hukumnya, meminta Bupati terpilih ditunda pelantikannya. Kedatangi Gunung Kemendagri Rabu kemarin, kuasa hukum paslon nomor urut 1 memohon penundaan pelantikan terhadap Bupati terpilih, Orion Periwukore, karena belum jelasnya status keluarga negaraan Orion. Seperti yang sudah diketahui, sekarang ini status keluarga negaraannya kan sudah diragukan. Dan informasi terakhir dari Kementerian Hukum dan Hal sudah akan mencabut status keluarga negaraan Indonesia dari Pak Kori. Sementara itu, polemik keluarga negaraan Ganda Bupati Sabu Raijua terpilih mencuat. Orion Patriot Riwukore muncul ke publik. Orion menemui Kapoldan Nusa Tenggara Timur, Irjan Polotaria Latif, untuk menjelaskan status keluarga negaraannya. Orion menegaskan, tidak pernah melepaskan status keluarga negara Indonesia meskipun bekerja di Amerika. Sementara dalam rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, serta aparat daerah NTT, Kemendagri akan mempertimbangkan saran dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati Terpilih Orion Patriot Riwukore. Kemendagri juga akan mengkonfirmasi kepada pihak otoritas terkait status keluarga negaraan Orion Riwukore. Karena Indonesia tidak mengenal keluarga negaraan Ganda, Kemenkumham akan berencana memproses pencabutan status keluarga negaraan Orion Riwukore. Tim Liputan Ainews melaporkan.